Review Lengkap The Shadow Streis 2024 The Shadow Streis merupakan film aksi terbaru karya Timo Cahyanto yang siap membawa penonton pada petualangan penuh ketegangan dan emosi saat tayang perdana di Netflix pada 17 Oktober 2024. Sutradara yang dikenal melalui karya-karyanya yang penuh kekerasan dan adegan aksi brutal ini kembali hadir dengan sebuah karya yang lebih mendalam, memadukan elemen drama keluarga dan kriminalitas dalam alur cerita yang syarat aksi. Dengan durasi yang cukup panjang, 145 menit, The Shadow Streis menjanjikan pengalaman sinematik yang intens. Bukan hanya aksi laga yang keras dan memacu adrenalin, tetapi juga cerita yang menyentuh hati, terutama karena Timo kali ini mengedepankan penggalian konflik batin para karakternya. Film ini memperlihatkan bagaimana setiap karakter berkembang di tengah dunia penuh kekacauan, menjadikannya lebih dari sekadar film aksi biasa. Bagi para penggemar Timo, film ini akan menghadirkan sentuhan khas sang sutradara, penuh adegan pertempuran brutal dan pertarungan jarak dekat, namun dengan tambahan dimensi emosi yang lebih mendalam. The Shadow Streis adalah sebuah perjalanan yang penuh kejutan, di mana intensitas fisik dari adegan aksi disandingkan dengan pergulatan batin yang menggugah, membawa penonton untuk menyelami kompleksitas cerita di balik setiap karakter. Apapun yang kamu harapkan dari film aksi, film ini akan memberikannya, bahkan lebih. Film ini berfokus pada karakter Agen 13, diperankan oleh Aurora Ribro, seorang pembunuh bayaran yang tangguh namun penuh dilema moral. Di awal cerita, Agen 13 mengalami kegagalan dalam misinya di Jepang, yang memaksanya dikirim ke Jakarta untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Di tengah penantiannya, ia bertemu dengan seorang bocah bernama Monji, yang baru saja kehilangan ibunya akibat kekejaman sindikat kriminal. Hubungan Agen 13 dengan Monji menjadi titik sentral yang menggerakkan cerita dan memperdalam lapisan emosi karakter utama. Pertemuan ini membangkitkan sisi kemanusiaan dalam diri Agen 13, yang biasanya dingin dan penuh perhitungan. Perjuangan batinnya antara tetap menjadi mesin pembunuh yang tak kenal ampun atau mengikuti naluri ibanya terhadap Monji adalah salah satu konflik menarik dalam film ini. Agen 13 yang awalnya seorang pembunuh profesional, mulai tergerak untuk membalas dendam atas kematian ibu Monji, meskipun itu berarti menentang perintah dan menciptakan kekacauan besar. Inilah yang kemudian membawa cerita menuju klimaks yang penuh aksi dan ketegangan. Tidak hanya karakter Agen 13 yang menarik, film ini juga menampilkan hubungan dinamis antara Agen 13 dan mentornya, Umbra, diperankan oleh Hana Malasan, yang menjadi final boss dalam cerita. Umbra digambarkan sebagai sosok matriarkal yang keras namun penuh empati, dan relasi antara keduanya memberikan kedalaman emosional yang jarang ditemukan dalam film aksi konvensional. Konflik batin antara cinta dan tanggung jawab, serta kekuatan dan kelemahan, menjadi tema yang kuat di sepanjang film. Aksi dan Koreografi Pertarungan Sebagai sutradara yang sudah dikenal melalui karya-karya aksi brutal seperti The Night Comes for Us dan Headshot, Timo Cahyanto kembali menampilkan koreografi laga yang penuh kekerasan dan tanpa ampun di The Shadow Strides. Adegan-adegan perkelahian dalam film ini sangat menekankan pertarungan jarak dekat, dengan penggunaan berbagai teknik bela diri yang realistis. Para pemeran menjalani pelatihan fisik intens selama empat bulan, dan hasilnya jelas terlihat dalam setiap adegan pertarungan yang dipenuhi aksi mematikan. Film ini tidak hanya menampilkan adegan baku hantam yang cepat dan intens, tetapi juga menggabungkan penggunaan senjata api dan senjata tajam yang dirancang untuk mencerminkan karakter setiap tokoh. Misalnya, Agen 13 yang masih belajar menjadi pembunuh Andal seri menggunakan pisau kecil, sedangkan Umbra yang lebih berpengalaman lebih memilih katana, senjata khas Jepang yang menambahkan elemen artistik pada adegan pertempuran. Begitu pula dengan karakter-karakter antagonis lainnya, seperti Soriah yang emosional dengan Shotgun dan Prasetyo yang mengintimidasi dengan pasukan bersenjatanya. Semuanya memberikan karakterisasi yang kuat melalui pilihan senjata mereka. Salah satu momen ikonik dalam film ini adalah adegan pemenggalan kepala seorang Yakuza di atas hamparan salju putih. Kontras warna merah darah dan putihnya salju menciptakan visual yang sangat menakutkan namun indah. Timo dengan lihai memanfaatkan unsur visual ini untuk memperkuat nuansa kekerasan yang brutal namun juga penuh gaya. Adegan ini mengingatkan pada gaya film Noir atau sinema brutal ala Jepang, tetapi dengan sentuhan khas Timo yang selalu menggabungkan kekerasan dengan elemen artistik. Selain itu, penggunaan efek slow motion dalam beberapa adegan tembak-menembak juga menambah intensitas aksi, terutama saat peluru melesat melalui layar. Penonton akan merasakan ketegangan yang menumpuk, seiring dengan suara letusan peluru dan gerakan tubuh para karakternya yang menggambarkan kepanikan sekaligus keterampilan dalam menghadapi situasi hidup dan mati. Sinematografi dan atmosfer Sinematografi The Shadow Strikes juga layak mendapat perhatian khusus. Dengan dominasi warna coklat, kuning, dan hitam, film ini berhasil menciptakan atmosfer kota Jakarta yang gelap dan korup, menambah konteks betapa kacau dan tidak teraturnya dunia tempat karakter utama tinggal. Setiap adegan yang menampilkan pertempuran, baik di jalanan kumuh maupun di ruangan tertutup, membawa penonton semakin tenggelam dalam dunia penuh kekerasan dan ketidakpastian. Warna merah dari darah sering mendominasi layar, memberikan kontras yang kuat dengan lingkungan sekitar yang suram. Suasana ini semakin diperkuat dengan detail suara-suara yang mencekam, dari suara pisau yang menancap, ledakan, hingga siulirih dari tenggorokan yang terpotong, yang semakin menambah intensitas dan brutalitas film. Semua elemen ini bekerjasama untuk menciptakan pengalaman visual dan sensorik yang menakutkan sekaligus memukau. Tema dan pesan moral Di balik semua aksi berdarah dan pertempuran brutal, The Shadow Strikes menyimpan pesan yang lebih mendalam tentang cinta dan hubungan antar perempuan. Film ini menyoroti dinamika kompleks antara agen 13 dan mentornya Umbra, serta hubungan emosional yang terbentuk antara agen 13 dan Monji. Tema secara cerdik menggambarkan bahwa meskipun perempuan dalam film ini terlibat dalam dunia yang penuh kekerasan, mereka tetap mampu menunjukkan sisi feminin mereka, terutama dalam hal cinta, empati, dan perlindungan. Film ini juga menggali tema matriarki, di mana karakter perempuan tidak hanya sekadar menjadi petarung yang tangguh, tetapi juga figur yang melindungi dan mencintai, meskipun di dunia yang penuh bahaya dan kebengisan. Tema ini memberikan kedalaman emosional pada film yang jarang ditemukan dalam genre aksi yang seringkali mengutamakan kekerasan fisik di atas semua hal. Kesimpulan kami Secara keseluruhan, The Shadow Strikes merupakan film yang memukau dengan segala elemen aksi dan dramanya. Timo Cahyanto berhasil menciptakan sebuah film aksi yang tidak hanya menawarkan kekerasan yang brutal, tetapi juga mengangkat karakter dan cerita yang emosional dan mendalam. Dengan penampilan kuat dari Aurora Ribro, Hana Malasan, dan para pemeran lainnya, serta sinematografi yang memukau, film ini dijamin memikat hati penggemar aksi sekaligus penikma cerita yang kaya akan lapisan emosional. Film ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, melainkan juga perjuangan batin, kasih sayang, dan hubungan yang kompleks antara perempuan di dunia yang keras. The Shadow Strikes tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi kejahatan dan kekacauan. Dengan rating 25+, yang menandakan tingginya tingkat kekerasan, film ini menyajikan pengalaman menonton yang brutal namun juga memikat, dan tak boleh dilewatkan bagi pecinta film aksi. Terima kasih telah menonton!